Pembagian bantuan terhadap warga terdampak corona dilakukan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari berbagai fraksi partai politik. Di antaranya anggota Komisi 4 dari fraksi Partai Angmanat Nasional, Yuliani yang membagikan puluhan kilogram beras dan mie instan untuk warga Ketapang dan Kayong Utara yang terkena dampak COVID-19. Selain membagikan sembako bagi warga yang ekonominya terdampak akibat corona, kesempatan tersebut ia pakai untuk menyerap aspirasi masyarakat sekitar. Berbagi rejeki sedikit untuk membantu saudara-saudara kita yang terkenal. Jangan pandang besar atau nilainya tapi mari keutamaan kita bersatu untuk membantu bencana virus COVID-19 ini. Kita akan berkuat untuk masyarakat kita. Mari kita sama-sama jaga kebersihan, uci tangan, jangan banyak keluyuran di jalan. Kita banyak-banyak di rumah karena ini adalah kita mengikuti peraturan pemerintah kita. Sementara di Pontianak, anggota DPRD Kalbar Fraksi Golkar, Eri Irian Syah, membagikan jamu, vitamin, dan hand sanitizer kepada tenaga medis di rumah sakit Sudarso. Ia berharap jamu dan vitamin tersebut dapat menunjang tenaga medis dalam beraktivitas melayani pasien. Yang bertujuan membantu para medis mendapatkan peralatan APD yang memadai ini, agar mereka bisa melayani pasien yang terpapar virus COVID-19 ini dengan maksimal. Ayo kita bersama dengan bergandingkan tangan untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Di Singkawang, Sudiantono, anggota Komisi 3 dari Partai Nasdem, membagikan masker ke puskesmas di kota Singkawang sebagai bentuk kepedulian pada garda terdepan pelayanan kesehatan. Ia juga berharap penyaluran APD dari pemerintah dapat merata hingga ke tingkat puskesmas. Ini kami lakukan karena masker sekarang terangka, khususnya di kota Singkawang, dan juga harganya sudah sangat tidak terjangkau. Anggota DPRD pun ikut mengawasi penyaluran APD dan bantuan dari pemerintah, agar sampai ke masyarakat dan tepat sasaran. Sam Sulhardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat